Filipi pasal 2 12 sampai 18 akan jadi pokok bacaan kita Sesudahku yang kekasih bagaimana hidup kita adalah sebuah panggilan yang harus kita bertanggung jawabkan dan bahwa keselamatan bukanlah anugrah yang cuma-cuma lalu dipercumakan anugrah itu diberikan cuma-cuma anugrah itu diberikan free karena belas kasihan namun ia menuntut kita untuk mengisi mempertanggung jawabkan keselamatan itu sehingga kita harus sadar betul keselamatan adalah sebuah pertanggung jawaban sikap atas apa yang Tuhan sudah kerjakan pada diri kita jikalau Tuhan mengangkat aku menjadi anaknya maka aku punya kewajiban penuh menjalankan apa kehendaknya maka aku membuktikan diriku bahwa aku memang anaknya atau aku hanya akan mengatakan kepada dunia aku bukan anaknya super simple sebetulnya nah karena itu tidak ada kekristenan menjadi otomatik satu sikap keimanan bahwa saya orang yang diperkenan Tuhan nah oleh karena itulah saudara-saudara bagaimana dikatakan supaya semua orang tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar Paulus katakan bukan saja karena aku sebagai rasul ada diantara kamu namun bahkan ketika aku tidak ada dan tidak hadir disana kalau kita di kantor saudara bos ada semua mendadak kerjanya rapi dan bagus kalau bos tidak ada semua kerjanya semau kalau di sekolah guru tidak datang murid-murid jadi liar guru datang semua tertib sayang guru memang tidak tahu apa yang kita kerjakan bos memang tidak tahu apa yang kita lakukan ketika dia tidak hadir tapi kita lupa Tuhan itu Kristus Tuhan itu selalu hadir di dalam tiap hari-hari hidup kita mencermati mengamati tiap langkah-langkah kita mau bagaimana kita membohongi dia kan gak mungkin karena itu melatih dan mendisiplin diri kita di dalam personal relationship dengan Tuhan tadi itu bagaimana dia melihat saya bagaimana dia tidak hanya melihat apa yang aku kerjakan bahkan dibalik motif aku mengerjakan yaitu hatiku dia tahu sehingga kita perlu dengan serius mengisi hari-hari hidup kita sebagai orang percaya bagaimana kita menjalaninya bagaimana kita berkelahi di tengah pertarungan zaman ini saudara-saudaraku yang kekasih alalah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya oleh karena itu siapapun yang disebut sebagai anak Tuhan atau menyebut dirinya anak Tuhan maka akan kelihatan kemauannya melayani Tuhan pasti Tuhan taruh dalam batin jadi kalau saya bilang saya anak Tuhan saya sungguh-sungguh pelayan tapi tidak terlihat buah pelayanan saya saya cuma omong doang sebetulnya saya nothing sehingga waktu saya bilang saya anak Tuhan pasti Tuhan mendorong saya untuk melakukan itu bukan keunggulan diri tetapi bagaimana belas kasihan Tuhan itu mewarnai hari-hari hidup kita yang menggairahkan kita membuat kita gelisah kalau tidak mengerjakan sesuatu membuat kita selalu berpikir mau lakukan apa lagi saudara-saudara hidup ini tidak sederhana bagaimana kita menjalani bagaimana kita menggumuli supaya kita betul-betul menyadari arti keselamatan itu dan bagaimana kita berlaku dengan tidak bersungut-sungut bagaimana kita mengerjakannya tidak dengan berbantah-bantahan sehingga makin hari klasifikasi kualitas keimanan kita masih jangan habiskan enerjimu untuk berbantah-bantahan hal yang tidak perlu kalau itu cuma sekedar kebanggaan diri kita untuk apa saya suka Paulus dan saya belajar melihat bagaimana rasul satu ini dengan segala keunggulan yang ada pada dirinya namun harus rela teraniaya dalam tanda betik bukan saja oleh musuh-musuhnya bahkan oleh pengikut-pengikut yang diajarinya orang-orang di Koren itu seringkali kemudian memandang Paulus apa iya apa iya hanya karena mendengar yang disebut Paulus rasul-rasul lain rupanya ada pengkotba mulai ngomong gini ngomong gitu mendiskreditkan Paulus jemaat itu goyang sampai Paulus bilang apakah darahku tidak tercura untuk kalian dan apakah darah mereka itu tercura untuk kalian sejak dulu itulah situasi gereja menyakitkan ya sehingga tidak ada dimana posisi kita makin naik dan makin tinggi di dalam pelayanan maka makin nyaman dan aman no badai itu makin luar biasa pergumulan itu makin luar biasa karena itulah keimanan kita diuji untuk melakukan tanpa mengharapkan sebuah pujian kerjakanlah karena memang harus kalau engkau baik memang harus baik apa hebatnya kalau engkau benar ya memang harus benar apa hebatnya jadi tidak perlu kita menaruh itu tetapi itu menjadi target kalau aku tidak baik aku gelisah kalau aku tidak benar aku gelisah kalau aku baik dan benar sudah semestinya memang Tuhan baik kok Tuhan benar kok tapi orang lain gak baik gak benar ya urusan orang lain itulah cara kita mengerjakan keselamatan supaya jangan pekerjaan keselamatan terganggu karena ada orang yang tidak benar ada orang yang tidak baik lalu kita menjadi marah lalu kita tenggelam di dalam kemarahan tidakkah itu menyedihkan sesuai banyak orang tidak lagi mau beribadah tidak lagi mau pergi karena rasa sakit hati saya pikir sakit hati itu bisa dipahami tinggalkan gereja ini kalau ajarannya gak beres itu paling penting tapi jangan pernah hanya karena kebanggaan kita terganggu karena orang tidak menyambut atau tidak melihat kita untuk apa kita cari itu salah kalau kita mencari tapi bagaimana kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan percayalah Tuhan tidak pernah lalai memelihara kita Tuhan tidak pernah lalai membela kita Tuhan tidak pernah lalai menyertai kita dia pasti selalu ada bersama-sama dengan kita perjalanan hidup kita diukirnya dia tidak pernah jahat membiarkan sebuah persoalan kesulitan untuk menghimpit kita tetapi dia memberikan persoalan-persoalan dalam hidup untuk membentuk kita bukan dia mau membantai Tuhan itu baik kemarin kami pergi ada pelayanan satu di ponakan dari teman kita yang saya lupa lagi istilahnya kemarin itu tiba-tiba blank gitu jadi apa hilang mendadak ingatannya gitu jadi ngeheng aja dua tahun lebih lalu diceritakan sudah tahun ketiga jadi imunitas tubuh dia itu berlebihan menghantem yang bagian rupanya otak anak yang manis anak kalau ada cerita itu ini anak paling baik anak paling ah udah semua lah saya cuma bisa berkata pada keluarga itu seringkali yang kita rasa mestinya tidak tapi terjadi yang mestinya terjadi malah gak terjadi ada anak orang di luar sana yang bajingan kerasa berusung gak karu-karuan aman-aman aja anak kita sudah baik bertuan apa segala macam kok kena musibah saudara sudah mudah berapa sulitnya membayangkan anak sudah 3 SMP lalu 3 tahun sekarang dia mulai balik lagi persis mengajarkan anak istri saya hanya bisa berkata kalian melahirkan anak ini untuk kedua kali dan membesarkannya anak yang tadinya seringkali mengikuti olimpiade matematika cukup ini cukup itu banyak hal yang dia bisa semua orang yang sayang sama dia pasti terpukul tapi adakah diantara engkau yang tidak dilupis Tuhan dalam hidupnya saya hanya bisa bilang pada dia belum tentu pendeta mengalami hidup ini dan tetap bersikap seperti kalian bersyukurlah pada dia pahit getir tapi harus dikecap saya bersyukur lagi-lagi saya bersyukur dan terus bersyukur dulu ngamaku pernah sakit dan kita mesti urus dulu saya pernah sakit dan babak belur tahun lalu sakit lagi habis-habisan dan pikir sudah mau mati dan saya hanya bisa berkata apakah Tuhan jahat hanya karena aku melayani dia lalu datang sakit itu no Tuhan baik emang dia gak bisa jaga bisa kalau dia mau dia punya rencana tugasku untuk mengerti apa yang dia mau dan mengikuti jadi saudara-saudara yang kekasih jangan cengeng di dalam kehidupan kita kepahitan kesakitan kesedihan pengkhianatan yang kita hadapi bagian dari proses pembentukan keimanan kita menjadi bagian dari pemurnian kita di dalam kita mengikut Tuhan kita bersyukurlah untuk tiap badai yang berjuruh jangan berharap bahwa hidupmu akan jalan mulus jangan berharap hidupmu dengan ke gereja berdoa semuanya everything oke gak ada cerita itu kalau kau tidak digoncang Tuhan gelisahlah dalam hidupmu tapi kalau kau tergoncang di hidupmu bersyukurlah kepada dia tapi siapa yang suka digoncang pasti gak semua kita mau jalan hidup ini mulus karena itulah semua telinga diberikan untuk mendengar ikutlah Yesus semua mulus semua orang kan rame-rame berbondong-bondong karena sejatinya orang tidak suka barang asli orang hanya suka imitasi barang branded harga murah itulah imitasi begitulah orang beriman ini cari yang imitasi ikut Yesus semuanya oke padahal Yesus sudah jelas bilang mau ikut aku sangkal dirimu ikut salimu ikut aku dan jangan membantah begitu ya nah oleh karena itulah saudara-saudara ini menjadi pergumulan kita sehingga hidup kita menjadi satu kompetisi supaya dikatakan 15 itu ya kita tidak beraim tidak bernoda waduh ma bagaimana lah hidup tanpa aib bagaimana lah hidup tanpa noda disinilah perkelahian pertandingan kita untuk kualitas kehidupan kita bahwa ada orang fitna kita itu urusan mereka tapi kita berurusan dengan diri kita dan Tuhan kita betul gak kita seperti itu saya selalu ingatkan kita ya kalau saya dipitna orang saya akan perhatikan fitnah kalau ada benarnya cuma 10% 10% itu saya marah pada diri dan itu saya perbaiki 90% urusan dia it's not my business business ku adalah melakukan apa yang mesti aku lakukan dalam apa yang Tuhan ini hidup kita saudara juga sama sehingga hidup kita itu tidak menjadi beraim bagaimana mengerti kawan kita dalam segala kelemahan kekurangannya itu lebih keren menjadi pendeta saudara orang kalau di luar enak ngeliatnya ya kalau kita ngurus si A si B ketemu dengan berbagai tipe kita mesti mendengar berbagai keluh kesak kita sendiri gak ada yang dengerin itu sebab seorang pendeta kalau istrinya gak bisa support dia waduh rasanya sumpek hanya terjebak rutinitas melayani apalah susahnya kotak hari ini saya berhenti mau kalian minta 20-30 tema bergantian sampai 100 saya pun kuat selama fisik saya kuat kalau disini stok itu udah gak pusit tapi bukan itu pelayanan hidup tidak beraib tadi nah bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita men-support kita mendukung kita bagaimana orang-orang di sekitar kita berjalan bersama karena itu day to day dalam hidup kita mari kita terus melatih diri belajar mengerti orang-orang yang menyebalkan belajar menanggapi dengan dingin dalam tanda petik orang yang mengkhianati tenang tenang bapak bisa kadang-kadang saya juga gagal emosi itu naik juga ke bunuh pun apalagi kalau kita rasa sudah terlalu berlebihan berdoa lagi Tuhan tolong lagi gak gampang secara teoretis kan kalau kita kerjakan sesuatu orang cuma ngomong ah Pak Bikman begini-begini misalnya ya padahal kan sudah gampang lo gak setuju ya paling gak gak usah ngomong ya biarin dia kerja sendiri selesai kan mau bapak belur mau patah tulang dia salah jalan ya urusan dia tapi paling tidak kalau memang kita gak mau bantu ya sudah bahwa kita mau ngasih nasihat bagus datangnya orangnya Pak gini-gini bagus sekali ya indah sekali itulah kehidupan kita berpacu kita melakukan itu berapa luar biasanya kekristenan karena jangan lupa saudaraku ketika terjadi kesakitan diantara tubuh kristus kita adalah tubuh kristus itu kita bersama kita disana engkau menyakiti tubuh kristus kan lucu padahal engkau bilang engkau pengikutnya kristus jangan dong kan gitu ya nah itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi supaya hidupmu itu tidak berair tidak bernoda dalam segala sudut kerjakanlah keselamatanmu itu karena itulah hidup yang menyenangkan Tuhan itulah hidup yang memuliakan Tuhan sudut-sudaku yang gagasi saya memperhatikan kalau saya kumpul sama teman-teman saya ini orang-orang dari Syantar gitu ya kumpul kita ngomong-ngomong pasti alur ngidul gak karu-aruan diarah pembicaraan sebetulnya jadi cenderung kependetaan saya itu bergeser karena diskusinya kampung halaman waktu berkelahi dulu itulah diskusi kita habis diajak diskusi hal kitab gak nyambung juga buat mereka mau tarik-tarikan ya ketemu di tengah ketemu di tengah namanya apa diskusi campur aduk sudah ketemu lagi saya sama teman saya kemarin kita ketemu ada teman-teman yang reunian orang kantor dulu waktu saya masih kerja kita ketemu ngobrol gak nyambung juga lagi ini udah macam-macam agama lagi yang satu modal gini namanya sebagian dulu saya orang marketing orang marketing ngomongnya lompat-lompat sudah segala macam hal-hal yang apa masih diomongin dulu ingat kalau ini dulu yang bawa cewek dulu ingat jadi kita ngomongin apa gitu dulu saya ingat jadi kalau ketemu saya kalau dulu saya cantain sekarang saya gak enak lagi saya pegang PU dulu salah satu tim pro dari proyek datang di Jakarta mintanya mau dibawain ke apa ancol sana mau bawa cewek saya udah guru sekolah minggu waduh oke pak tapi sorry ya saya ngomong sama bos ini surat gue gak mau nemenin gimana nih enaknya bagaimana apa kita kasih dia apa namanya uangnya saja atau gimana gak apa-apa men gue yang temenin dia rezeki kan pergi cari hiburan dibayarin kantor entertain dulu kita mah konyol-konyolan begitu ya tapi kemudian saya berpikir lagi sekarang ini saya gak cegah dia apa saya gak termasuk dosa saya termasuk salah juga sebetulnya kan cuma sekedar mencuci tangan pindahkan rezekinya ke kawan saya ini jadi kawan saya ini dapat dosanya saya gak kecipratan juga om saya guru sekolah minggu baru saya mulai pikir hari ini iya ya dulu saja pun saya gak mampu tapi kalau saya bikin begitu berapa sulitnya saya orang marketing rasional matematikanya kan ada semua tapi hari ini saya belajar lagi dengan perjalanan hidup apakah kalau Tuhan mau engkau berhasil dan dia tidak bisa membuat engkau berhasil dari jalannya apakah engkau tidak akan bisa diangkatnya ke tempat yang dia mau dengan caranya seribu satu cara Tuhan menolong dia nah jadi suruh saudara belajar untuk tidak berlaib dan tidak bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercelah di tengah angkatan yang pengkok memang kita ada diantara orang yang pengkok hatinya kita ada di dunia yang gelap tetapi digugat untuk menjadi terang ini kan kompetisi hidup yang berat tapi kita harus tanding kita harus lakukan dan kita tidak boleh menyerah sehingga apa yang kita hadapi itu menjadi satu kompetisi yang luar biasa biarlah hidup kita itu menjadi role model di tengah-tengah angkatan yang bengkok dikatakan yang sesat sehingga kamu bercahaya diantara mereka seperti bintang-bintang di dunia bintang itu nunjau di sana tapi terangnya luar biasa dia mewarnai sehingga kita selalu menyanyikan apa namanya hal-hal yang menyenangkan tentang bintang sehingga bintang itu dipakai kalau orang jadi jenderal bintang kalau ada perpergahan bintang bintang itu kemana-mana lalu orang bata paling suka nasi namanya anaknya bintang si raid bintang si tur bintang-bintang semua itu kita rindu bukan jauh tapi terlihat nun di sana tapi bercahaya itulah hidup orang Kristen dimanapun dia bisa menyinari sejauh apapun dia bisa mempengaruhi itu namanya nama Pak maksudnya bagaimana coba mulai berpikir kita banyak buku baca buku orang cerita misalnya bagaimana pergumulan hidup dia orang ini orang di Amerika kita gak tahu ujung-junturungannya kan tapi bukunya menginspirasi wah hebat kita gak kenal tuh orang udah mati lagi bukunya aja yang tersisa dan kita baca coba kalian bayangkan kalau kalian sudah mati nanti orang lewat batu nisanmu lalu terbaca namamu kira-kira orang komentar apa ya oh kawan ini ternyata disini dikubur bajingan ini mati lah kita kan udah mati pun masih dimaki orang gak enak banget rasanya ya bisa gak bisa tapi langkah indahnya oh ini loh pas dikubur ada orang terus ngomong ini yang orangnya yang begini begini lain ceritanya kan indah begitu karena kita bintang yang sejauh apapun tetap cahayanya kelihatan rindu kok saudara saya sih rindu maka kita harus berkompetisi dalam hidup bagaimana pertandingan kita bagaimana perkelahian kita harus kita selesaikan ini yang menjadi perlu di dalam hari-hari kita oleh karena itulah dengan terus memegang kepada firman hidup itulah kita menjalankan bagaimana menjalani hari-hari hidup kita bahwa tidak akan pernah percuma kata Paulus ketika kita bersusah-susah berlomba di dalam Kristus itu supaya pada hari waktu dia datang berbahagialah kita hidup kita 70-80 kata Musa lebih dari itu kesusahan separuh dari 70-80 itu hampir 20-22an kita habisin untuk sekolah 22-30an kita mulai berkarir membangun dasar hidup kita 30 terus melejit mungkin sampai 55-25 tahun kita kerja hasil kerja kita adalah uang yang kita dapat kita sekolahkan anak-anak kita kita sekolahkan anak-anak kita untuk bikin susah kita karena sudah gede dia mulai melawan kita sampai juga saya bayangkan mama saya waktu didik saya pegawai negeri biasa jungkir balik ngebesarin tiga anak laki saya paling nakal bikin mama saya suka waktu adik saya nomor dua juga jadi nakal saya kesal juga melihat dia tapi saya pikir-pikir sama-sama aja cuma beda periode aja ya sebelumnya saya kemudian dia hidup ini hari ini kalau dipikir lagi berapa banyak aku menyusahkan ibuku kalau gitu apa sebetulnya hidup bagi ibuku yang dia jalani itu dan dia pengen menikah itu pengen berkeluarga itu lalu bapak belur bapak belur bapak belur apa akhirnya saya cuma ingat satu mama saya paling seneng dalam tanda petik kalau dia di gereja kami bala keselamatan dulu ya jadi orang bisa bersaksi maju ke depan lalu dia bersaksi dan kalau dia bersaksi dimulai nangis dijalani nangis diakhiri dengan tangis dan terakhir sudah selesai pun bisa jadi dia menangis karena saya jadi marah-marah lain kali jangan aja ke gereja kalau nangis-nangis bikin malu aja mama saya orangnya sangat terasa bapak saya beda kalau saya kelahi kalah ambil batu itu hajar orang itu besar kali lawanku biar dia besar ambil batu dan pernah saya ambil batu saya pukul yang besar itu bocor kepalanya itulah hajaran bapakku jadi mama saya beda lagi jadi kadang kalau saya pikir-pikir saya masih SD sudah diajar jadi ada dua dua hal yang kemudian galau di dalam batin jadi saya menyusahkan mama saya sampai kemudian Tuhan panggilan kemudian kita bisa jadi anak yang lempeng saya pikir waktu jalan kita lurus mama disitu bahagia tapi berapa tahun dia baru bisa rasakan apa hidup kita ini karena itulah bagi saya terlambat saya hidup di dalam takut akan Tuhan dan saya selalu ingatkan anak-anak bapakmu siapapun rejekimu apapun tidak menjadi hebat dalam hidupmu tapi siapa Tuhan yang kau layani layani dia sejak kau bisa menyebut namanya maka saya rindu anak-anak sekolah minggu terus dilatih sungguh-sungguh setiap guru membawa mereka beriman setiap kita membawa anak-anak kita untuk hidup takut akan tinggi gak ada yang lebih indah dari itu gak ada yang lebih luar biasa dari itu biarlah itu mewarnai hari-hari mereka kalau anak kita S1 anak orang lain banyak juga S1 anak kita S2 anak orang lain juga banyak S2 anak kita S3 numtuk S3 apalagi anak kita S krim banyak banget ada dimana-mana itu sudah apa yang mau kita banggakan cuma satu ketika anak muntah S1, S2, S3 tapi hidupnya takut itu yang luar biasa jadi ini yang harusnya kita bangun di dalam kehidupan kita sehingga dengan demikian kita terus berjalan teguh menjaga tiap langkah demi langkah supaya tidak percuma kita bersusah-susah sudah pelayanan kerjakan sana kerjakan sini keringat kita keluar uang kita keluar tapi kemudian menjadi percuma karena hidup kita tidak kita berikan kepada Tuhan di pasal 4 saya suka Paulus waktu ngomong sama orang Filipi kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku Paulus ada di penjara bagus sekali dan aku bersyukur karena kalian menjadi kemuliaan Tuhan tetapi kalimat sebelumnya dia menarik ya bukan bantuanmu tapi dirimu lah yang menjadi kesukaanku lo maksudnya apa? orang bisa memberi kita bantuan seperti membeli kepala kita berarti ya saya ajak kamu makan supaya kamu nunduk sama saya saya kasih kamu uang supaya kamu iakan apa kata saya bisa gak? bisa artinya saya gak murni menolong kamu saya bantu kamu supaya kamu berpihak pada saya saya tidak murni tetapi ketika dilakukan dengan hati itu beda saya mesti bantu tapi orang yang kita bantu ini kemudian kurang ajar gak menghormati gak mengapa karena saya mau melakukan apa yang saya harus lakukan Tuhan suruh kok orang lapar kasih makan bahwa orang lapar itu gak menghormati sakit yes tapi sudah belajar saya menjalani hidup itu susur aku saya ngalamin hal-hal begitu pernah saya berhasil melewatinya yes tapi tidak jarang juga gagal karena jadi marah dan kecewa tapi ingat lagi ini iya benar Paulus ya yuk terus kita jaga kualitas itu supaya jangan sampai susah-susah jeripaya kita gak ada nilainya sama seperti kalimat Tuhan Yesus kalau kau memberi orang memujimu engkau sudah mendapatkan upahmu untuk apa lagi? ngapain kita melayani dapat upahnya disini bukan disana nah itulah mereka yang berkata bukankah aku memberitakan namamu bernubuat untukmu berkotbah bukankah aku membuat mujijat dalam namamu mengusir setan dalam namamu tapi Yesus berkata enyalah pembuat kejahatan aku tidak kenal kamu Matthew 7 21-23 ini pendeta top semua ini diusir Tuhan susur aku pergilah karena tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk syurga mereka yang melakukan kendak Bapak apa kurang hebatnya pelayanan kawan-kawan ini mujijat usir setan udah top banget sudah tapi ditolak Tuhan ayat itu jadi satu bagian yang sangat favorit buat saya untuk mengingatkan diri tidak ada keunggulan yang bisa kita kerjakan karena memang tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa dia mengizinkan jadi orang ini kalau bisa menyembuhkan Tuhan izinkan orang ini kalau bisa mengusir setan Tuhan izinkan lalu orang itu mengambil pujian Tuhan izinkan lalu apa yang Tuhan mau lakukan the last minute dalam hidup itu dia ditolak Tuhan padahal itulah hidup yang kekal itu buat apa aku mendapat segala sesuatu di kesementaraan hidup tapi di kekekalan aku terbuat camkan baik-baik saudara-saudara karena itu tiap apa rejeki yang ada pada kita tiap kesempatan ayo kita melaini Tuhan terus bertanding dalam kehidupan ini panggilan kita sehingga dengan demikian kita berjalan untuk terus menjadi apa yang Tuhan kehendaki kita melakukan apa yang harus kita lakukan karena itu Paulus merasa bersuka cita di dalam apa yang dikerjakannya maka dikatakannya sekalipun daraku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu artinya bagaimana dia melayani umat itu dan dia berdarah-darah karena dicampuk disesat dan seterusnya aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian ya saya aminkan lu bagiannya tahun 2000 saya pasang kelep 2014 2014 pasang lagi teoritiskan kalian sudah tahu saya teoritis bagi saya hari ini bukan soal bahwa saya pernah mau mati lalu hidup lagi gak akan kutulis cerita tentangnya tetapi yang menjadi penting ketika aku hidup lagi aku tahu untuk apaku tanggung jawab pada anak-anakku yang Tuhan percayakan dalam hidupku anak-anakku di Kalimantan anak-anakku di Bapur dan saya selalu berdoa supaya apa yang Tuhan berikan dan Tuhan taruh itu aku bertanggung jawab menyelesaikan bersuka cita sekalipun Bapak belurkan bersuka cita sekalipun rasanya capek luar biasa bersuka cita sekalipun rasanya pahit dan gedir kenapa bersuka cita karena boleh melakukan apa yang Tuhan mau dan melihat diantara umat itu ada yang bertumbuh oh thanks God menyenangkan puji Tuhan itulah kehidupan kita saya seringkali kalau di pelayanan itu habis selesai pelayanan mau pulang pun ketahan sana sini Bapak-bapak mau ngomong sebentar boleh gak waktu itu Bapak di Youtube saya gini gono ya sudah kita mesti ngomong tarik sana ditarik sini apa-apa saya mau ngobrol ada persoalan gini-gini ya sudah kapan Pak ada waktu ya lunch kita pakai lah dinner ya kita pakai lah ketemu untuk bicara habis waktu saya kan jadwal ini ada ini ada itu habis ini gue pelayanan pulang dari sini ya sudah kita mampir ketemuan di situ pulang kalau saya harus makan sampai waktu makan saya pun saya pakai jadi saya sambil makan perut saya juga selesai urusan satu ini kan urusan ini juga bisa didiskusikan cuman kalau udah makan begitu urusannya kan sejam setengah sampai dua jam itu makan terpanjang lah itu ya karena makan diwarnai persoalan tapi haruskah kita bersedih karena saya bersuka cinta kalau dia pulang Pak saya ngerti doakan terus ya orang rasanya itu seneng setengah mati boleh menjadi bahagia orang ini akrab sama saya enggak kadang-kadang cuma denger youtube saudara banyak orang mau ketemu saya kadang-kadang saya juga bingung tapi memang inilah format hamba Tuhan masa kini aduh bingung kan hamba Tuhan yang besar emang mau saya bilang saya memang besar dari lahir big man bagaimana lah pula ya mau diapakan tapi mana mau nanti gini eh nanti dulu selagi saya ada waktu bisa ayo orang mudah ketemu saya dan saya memang memudahkan diri untuk ditemui saya bisa jaim saya bisa jaga jarak saya bisa atur orang di sekitar saya ya di kelas-kelas menengah atas kalau mau ketemu lewat dia saya bisa kasih privilege pada mereka enggak lewat mereka enggak bisa ketemu saya sistem itu gampang banyak pendeta bikin gitu seperti sistem multi-level marketingnya lapis-lapis-lapis mau ketemu itu buset susah amat untuk apa karena hidup terbuka itu lebih enak busukku pun langsung kecium hidup terbuka itu lebih enak salah aku langsung ketahuan hidup tertutup itu bisa menggoda untuk kita berbuat hal-hal yang tidak baik sudah terbuka saja pun otak kita ini masih kotor terus belajar sama-sama kita nikmatin sama-sama kita jalani sama-sama sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan ingat ya kalau saya berdiri bukan berarti semua yang saya jalani bisa saya lewati dengan mulus no babak belurgia itu pun aku sudah pulak balik dan kalian ingat bukan berarti karena kalian jemaat kalian tidak pernah melewatinya dengan baik dan mulus pernah karena itu ingatlah itu kalau pernah kenapa tidak seterusnya kan begitu cara kita kan dulu saya bisa lewat jadi saya tinggal Tuhan tolong lalu lewat lagi dong jalan lagi itulah kehidupan kita itulah panggilan kita itulah yang harus kita lakukan sehingga dengan demikian kita sama-sama menjadi bersuka cita di dalam hidup itu maka itulah sebetulnya korban yang memuliakan Tuhan hidup kita yang menjadi satu kesatuan kalau dulu korban itu ya domba tidak bercacat celah umur segini segono jadi atur sedemikian sekarang korban itu apa hidup kita yang menjadi satu di dalam Kristus dan hidup memuliakan itu korban yang bisa kita kasih yang memuliakan dia dia tidak memerlukan korban bakaran kalau saya kasih uang siapalah yang perlu uang mana mungkin Tuhan mau kau berikan uangmu karena itu uang Tuhan kembalikan 10% kalau tidak kau mencuri uang Tuhan emang kau pikir kalau kau kembalikan 90 itu punya siapa 10%mu pun 10% dari gajimu bulan itu bukan dari asetmu betul gak dari gaji kita apalah hebatnya kita yang butuh uangmu itu aku pendeta ini bukan Tuhan yang butuh itu maka kita mesti belajar dan saya mesti sadar betul siapa yang melihara aku Tuhan jadi apa yang aku takutkan kalau betul Tuhan memelihara aku mestinya aku gak neko-neko dong memainkan persembahan itu masa iya Tuhan gak pelihara saya tidak boleh merengek saya tidak boleh mengemis ke kiri ke kanan terus jeki datang Tuhan kiri saya belajar banyak hal kadang-kadang saya menyesali kesempatan saya mendapatkan uang saya gak lakon tapi waktu lewat nanti ada persoalan karena gak ada uang begitu dapat lagi uang dengan cara Tuhan baru bilang aduh Tuhan untung juga kemarin gak begitu rapu banget bergumulnya itu sulitnya setengah mati belajar melakoni hari-hari yang gak gampang nah oleh karena itulah suara-suara yang kekasih marilah kita bersama-sama hidup memuliakan dia dengan menjadi korban seperti yang dikehendakannya hidup yang berkenan kepadanya kalau kita ada uang mari kita bantu mari kita tolong mari kita rapikan apa yang bisa kita rapikan belajar terus bertumbuh terus ambil bagian terus mumpung kita masih kecil setiap kali kau turun berinteraksi lah itulah korban yang menyenangkan Tuhan bertolong-tolongan lah kalian tapi sekaligus jaga dirimu disitu jangan sampai bisa peluang muncul kekisruhan kericuhan nikmatilah hidup bertuhannya maka saya pikir ya ini akan menjadi satu hal yang sangat indah dan semua kita akan bersuka cita karena karena itulah hidup kita itulah kebahagiaan kita bagiku bahagia bukan karena uangku bertambah bagiku bahagia adalah ketika Tuhan menaruh hikmat di otakku ini dan aku makin ngerti apa itu hal kita dan uniknya itu justru ku dapat dari berbagai pertanyaan pulang saya pikirkan pertanyaan itu saya kembangkan sendiri waduh ini terlalu loh ini akhirnya saya mesti belajar oh ternyata begini seneng saya harap seneng kalian bukan lagi begitu ya ah puji Tuhan kemarin saya berdoa pak dompet saya kosong aduh luar biasa pak waktu mau naik mikrolet saya tak khawatir pak tapi heran supir mikrolet tiba-tiba menyapa saya kamu dari mana dari gereja gereja siapa big man siraj free naik mikrolet oh haleluya pak Tuhan baik Allah omong kosong kau kalau gak ada uang mau jalan kaki kau jangan naik mikrolet nyampe-nya itu ke rumah bukan-bukan-bukan itu sharingnya ya ada yang ajak kau makan thanks God Tuhan pelihara kau bersyukur untuk tiap hal ya tapi jangan membesar-besarkan banyak hal seakan-akan nanti kita ini orang yang paling diberkati Tuhan no gak usah itu pun kau diberkati kok emang kau pikir si Lazarus yang miskin itu ingat yang mati masuk mana miskin itu masuk surga kau lebih kaya dari dia pasti gak ketemu ya kan mana si Lazarus yang miskin itu kenapa kau cari jalurnya beda jadi ini ketemu siapa aku pak ya orang kaya itu yang lupa kasih makan Tuhan itu sangat humor hati-hati dalam hidup kita dia sangat baik biarlah ini menolong kita dan menuntun kita terus dalam hidup kita menjalani hari-hari kita saya kemarin ketemu teman saya seorang pengusaha besar salah satu kongru juga cuma banyak di luar negeri pas lagi mau makan di BI Pak Bingman apa kabar ya ngobrol-ngobrol kita sebentar terus dia tanya Pak gimana kekristenan di Indonesia apa yang Yungo tanya berkembang apa enggak kalau dia bilang berkembang ya berkembang secara kuantitatif tapi kualitatif enggak kamu lihat orang muslim gerakannya banyak makin luar biasa kalian nanti melewat masjid Sunda Kelapa siapa yang pulang bisa lewat situ lewat situ lah itu penuh tiap hari minggu masjid istikal itu juga di dalam itu ada kegiatan semua lalu kalian lewat pihara yang disunter tau ya pihara disunter itu ya lewat situ ada sekolah minggunya juga sekarang semua agama hari minggu pakai sama dengan kita beribadah minggu cuma mereka Jumat minggu kita minggu abadi mereka pakai dan itu penuh minatnya tinggi setelah lewat puitang ada mencicit pasti macet sini gereja di sebelah sono sama-sama ada sekolah minggu buddha seci dia pergi seminggu sekali kamu muter kamu akan ketemu mereka itu pakai baju biru seragamnya ya ngung ngangkatin apa namanya kaleng-kaleng yang bekas apa segala macem buang Kristen itu bukan soal kamu kaya apa miskin bukan soal sehat apa sakit enjoy gak kamu sebagai orang Kristen puas gak sebagai orang Kristen nikmati hidupmu jalani hari-harimu selamat menikmati